Pada siswa, soalan 173 ya Ada si tiga besar, KLM Dan si tiga kecil, KON Sisi ML, jajar NO Tanda gari jajarin ya Diketahui panjang ML, 24 Panjang NO, 20 Panjang KL, 30 Panjang KM, 27 Panjang KM, 27 Terus, hitung panjang KO Dan MN Selalu kita cari Dua segitiga yang sebangun Ditunjukkan Gampang dilihat ini, yaitu segitiga KLM Dan segitiga KON Apa yang sama? Dua sudut yang sama, yaitu pertama Sudut K sama sudut K, berimpit Sudut K ini dimiliki oleh Segitiga besar, KLM Juga dimiliki oleh segitiga kecil, KON Yang kedua, sudut O1 Berimpit dengan sudut L Sudut L dan O1 Sehadap Ya, sudah dua dia cukup Maka, segitiga KLM KLM sudah kita tunjukkan Sebangun segitiga KON Nah, sekarang kita hitungan Mencari panjang KO KO itu adanya di sini, anak KO KO itu seletak dengan KL KO seletak dengan KL Maka, nanti Dibandingkan Itu ada lagi Apa yang diketahui? KM KM diketahui 27 Seletak dengan KN Gitu ya Maka KO Jadi caranya gini, anak Perbandingan sisi yang seletak ya Yang ditanya dulu, KO KO ditanya KO itu seletak dengan KL Nah, nanti kita pakai Nah, nanti kita pakai Sisi KL Terus yang diketahui sekarang Yang diketahui ML ML itu di sini Atau LM boleh 24 Seletak dengan ON atau NO 20 Nah, sudah klop ini Dari empat sisi Yang tidak diketahui Hanya satu Maka, perbandingannya KL dibanding KO Sama dengan ML dibanding NO Gitu ya Kita misalkan KO yang ditanyakan itu X Maka KL 30 Banding X Sama dengan 24 ML 24 Dibanding NO 20 Terus Pergalian silang 24 X Sama dengan 600 Maka X-nya ketemu 25 Gitu Terus KL dibanding KO Tetap saya pakai KL banding KO Sama dengan KM dibanding KN KM dibanding KN Seletakkan KM dibanding KN Maka Di siangkanya KL 30 KO 25 KM 27 KN KN-nya itu ada 27 dikurang Y Kenapa? Karena MN-nya kita misalkan Y Berarti KN itu sama dengan 27 Dikurang Y Dikecilkan 6 banding 5 Sama dengan 27 banding 27 Min Y Akhirnya nanti kita temukan Ini 6 Tepi kali tepi ya 6 kali 27 Min Y Sama dengan 5 kali 27 Akhirnya Y-nya MN Ketemu 4,5 3 4 5 5 6 6 12 12 13 14